Diduga tidak bisa berenang seorang siswa SMP asal Jakarta hilang tenggelam di sungai Cisadane, kota Bogor, Jawa Barat. Sementara di Kabupaten Maluku, tengah Provinsi Maluku, speedboat yang membawa bahan bakar minyak jenis Pertalite, minyak tanah dan sembako, dilaporkan tenggelam di perairan Kailolom. Bayu Perdana, seorang siswa SMP asal Jakarta hilang tenggelam di sungai Cisadane, kelurahan Panaragan, kota Bogor, Jawa Barat, pada minggu siang. Sebelum kejadian, rekaman video dari rekannya memperlihatkan. Korban tampak asyik bermain arus bersama empat rekannya di bantaran sungai Cisadane. Korban bahkan sempat terlihat was-was terjun ke sungai, lantaran arusnya cukup beras. Naas, usai bergantian melompat, giliran korban justru hilang tenggelam, hingga membuat temannya panik untuk berusaha menolong. Jimsar yang datang ke lokasi berupaya untuk menemukan korban. Usai diselami selama lebih dari dua jam pencarian, tugas menemukan tubuh korban dalam kondisi tak bernyawa, terjepit pembatuan di dasar sungai. Diduga, korban tak mampu berenang hingga terseran arus sejauh 50 meter dari lokasi kejadian. Speedboat yang membawa bahan bakar minyak jenis Pertalite, minyak tanah, dan sembako, dilaporkan tenggelam di perairan Kailolo, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Sabtu sore. Warga setempat berupaya mengevakuasi tiga orang penumpang speedboat yang tenggelam di sekitar perairan Kailolo. Satu persatu penumpang dievakuasi selamat setelah sempat berenang ke tepi pantai. Kala badan speedboat kemasukan air laut dan mulai perlahan-lahan tenggelam. Speedboat ini membawa belasan jerigen berisi bahan bakar minyak jenis Pertalite, minyak tanah, hingga beras dan gula. BBM dan sembako ini merupakan barang belanjaan kios milik seorang pedagang. Di konfirmasi minggu siang, seorang warga desa Kailolo, Noman, mengatakan seluruh penumpang dan nakoda selamat setelah mendapatkan pertolongan warga. Pemicu tenggelamnya kapal adalah selain akibat cuaca buruk, namun ditambah lagi barang-barang dagangan pedagang yang terlalu melebihi kapasitas muatan menjadi pemicu utama tenggelamnya kapal. Tim Liputan CNN Indonesia